Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2017, Terminal Kalideris Jakarta Barat mulai terlihat dipenuhi calon penumpang yang ingin menghabiskan masa liburan di Kampung Halaman. Menurut sejumlah calon penumpang, mereka melakukan perjalanan lebih awal karena bertepatan dengan libur sekolah. Gue ke Lampung, gue pulang liburan. Lalu ke Lampung ya? Iya. Emang udah pada libur, gue anak sekarang? Udah libur sekolah sih. Kenapa milih hari ini? Ya karena kita hari ini kan udah tahun baru, atau tahun baru mau kumpul sama keluarga gitu aja. Dalam liburan sekolah, dalam liburan sekolah plus liburan akhir tahun lah. Ini emang anak-anak udah libur? Udah libur. Ini kenapa milih hari ini Pak? Mungkin hari ini saya mengurangi ada lonjakan penumpang gitu ya, intinya supaya menghindari antrian lah. Untuk harga tiket gimana Pak? Harga tiket ini kita normal. Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnain pada musim libur Natal dan Tahun Baru terjadi peningkatan sebesar 5% setiap harinya. Kalau saya lihat di lapangan, untuk hari ini tanggal 23 Desember, saya lihat siang ini sudah mulai ada peningkatan penumpang. Saya lihat daripada hari-hari sebelumnya kayaknya ada peningkatan kira-kira 5%. Kalau tahun lalu saya lihat anggota Natal tahun baru itu biasa-biasa saja penumpang. Sementara guna mengantisipasi lonjakan penumpang mudik, terminal yang khusus melayani wilayah Sumatera dan Jawa ini telah menyiapkan sejumlah bus cadangan yang akan mengangkut para penumpang yang ingin menghabisi liburan. Btr Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.